Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Aku yakin sekali, itu pasti karena Yusuf memiliki wajah yang sangat tampan. Masalah ini harus segera diselesaikan sebelum ayah semakin pilih kasih. Kita harus menyingkirkan Yusuf bagaimanapun caranya. Apa? Kalau begitu, sebaiknya kita bunuh saja Yusuf. Aku tidak setuju. Kita ini adalah putra seorang nabi. Apakah pantas kalau kita jadi seorang pembunuh? Membunuh itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Apalagi yang akan kita bunuh adalah adik kandung kita sendiri. Lalu, apa kau punya saran lain, Yahuza? Aku rasa sebaiknya Yusuf kita buang saja. Kita masukkan dia ke dalam sumur yang dangkal, yang letaknya di persimpangan jalan. Kenapa harus begitu, Yahuza? Bukankah tujuan kita hanya ingin menyingkirkan Yusuf dari ayah? Untuk itu kita tidak perlu membunuhnya, kan? Dan aku juga berharap, akan ada rombongan pedagang yang lewat di sana. Dan mengambil air di sumur itu, pasti mereka akan menyelamatkan Yusuf. Dan kemudian membawanya ke tempat yang sangat jauh. Sehingga tidak ada lagi penghalangnya antara kita dan ayah. Beres, kan? Aku setuju sekali. Dan kita tidak perlu menjadi pembunuh. Sebelas bintang! Tembulan! Apa maksud semua ini? Mereka semua turun seolah-olah bersujud kepadaku. Ayah, semalam aku bermimpi aneh sekali. Mimpi apakah itu anakku Yusuf? Sebelas bintang, rembulan, dan matahari bersujud kepadaku. Apakah itu artinya, ayah? Aku tidak mengerti. Yusuf anakku, itu bukan sembarang mimpi. Mimpimu merupakan pertanda bahwa kau akan diangkat menjadi seorang nabi. Allah SWT akan mengkaruniakan kemuliaan ilmu dan kenikmatan hidup kepadamu, nak. Apa itu benar, ayah? Iya, insya Allah benar, anakku. Tapi ingatlah pesan ayah. Jangan sampai seorang pun dari saudara-saudaramu tahu tentang mimpimu ini, nak. Memangnya kenapa, ayah? Sesungguhnya, mereka itu iri hati kepadamu dan juga adikmu, bunyamin. Ayah khawatir kalau hal itu membuat mereka berbuat buruk terhadapmu. Bila mimpi itu kau ceritakan, rasa dengki dan iri hati mereka akan semakin besar kepadamu, nak. Ingatlah pesan ayah. Ayah, besok kami akan jalan-jalan ke lereng bukit. Di sana udaranya sangat segar, pemandangannya pun sangat indah. Kami ingin bersenang-senang di sana, ya. Kali ini pun kami akan mengajak Yusuf, ya. Dia pasti akan senang sekali. Sudah lama sekali, kan? Yusuf tidak pergi ke bukit. Rasanya aku meragukan ucapan mereka. Ayah tidak perlu khawatir. Kami pasti akan menjaga dan juga melindunginya dengan baik, ya. Tenang saja. Sebenarnya, ayah tidak keberatan Yusuf ikut bersama kalian. Tapi, ayah khawatir terhadap binatang buas yang setiap saat bisa saja menyerang kalian. Percayalah pada kami, ayah. Kami ini kuat-kuat dan kami mampu menjaga diri kami. Baiklah, ayah izinkan kalian membawa Yusuf. Tapi ingat, jaga dia baik-baik. Jangan sampai kalian lengah. Ayah percaya pada kalian. Ketahuilah, Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kalian masing-masing. Terima kasih. Terima kasih, ayah. Kami berangkat, ayah. Ingatlah, jaga Yusuf baik-baik. Kak, aku heran kenapa kita semua berjalan ke arah sumur itu, Kak. Sebentar lagi kau akan tahu. Apa yang kalian lakukan? Diam kamu. Apa salahku? Kesalahan kamu karena kamu sangat disayang oleh ayah. Sehingga ayah tidak memperlulikan kamu. Aku mohon, jangan sakiti aku. Hentikan semua ini. Hentikan. Selamat tinggal, sayang. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Jangan sakiti aku. Kakak, tolong aku. Kakak. Kakak. Kakak, jangan tinggalkan aku. Keluarkan aku dari sini, Kak. Kakak, tolong aku, Kak. Ini dia yang kucari. Aku akan menyembelimu untuk mengelabui ayah. Dengan begini, ayah akan percaya dengan cerita kita. Tunjukkanlah wajah sedih kalian di hadapan ayah. Jangan sampai ayah curiga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah, maafkan kami, ayah. Maafkan kami. Maafkan kami, ayah. Apa yang ayah khawatirkan, ternyata telah terjadi. Selagi kami asik berlomba lari, Yusuf tertinggal di belakang kami, ayah. Saat itulah, serigala buas menerekam dan membawa Yusuf, ya. Ini ya, kami hanya menemukan pakaiannya saja, ayah. Baju Yusuf tidak robek sedikitpun. Mereka sudah berbohong. Dan inilah buktinya, ayah. Ini buktinya. Kalian telah menuruti hawa nafsu dan bisikan setan. Sehingga kalian menelai baik perbuatan buruk kalian. Mungkin saja, ayah tidak percaya pada kami. Tapi begitulah yang sebenarnya terjadi pada Yusuf, ayah. Baiklah, aku akan bersabar sampai Allah menyingkap apa yang sebenarnya terjadi pada Yusuf, anakku. Ya Allah, kenapa anak-anakku sampai berani melakukan perbuatan keji terhadap Yusuf saudaranya sendiri? Sejak kepergian kak Yusuf, ayah selalu menyendiri. Tidak mau makan dan tidak henti-hentinya menangis. Ayah, ayah kenapa? Kenapa, mata ayah? Apa yang terjadi, ayah? Ayah! Ayah, kenapa? Ayah, kenapa? Kenapa? Ayah, kenapa ya? Ayah! Maafkan kami, ayah. Seharusnya kami tidak mengajak Yusuf ke bukit, ayah. Maafkan kami. Mata ayah buta karena ayah tidak berhenti menangis. Karena kepergian Yusuf, ayah. Maafkan kami. Sudahlah. Semua ini adalah kehendak Allah. Hanya Allah yang tahu rahasia lupali kejadian ini. Ada apa ya? Apa kita dikumpulkan di sini? Ada apa ya? Anak-anakku, ada hal penting yang ingin ayah bicarakan dengan kalian. Jangan-jangan, ayah sudah tahu apa yang telah kami lakukan. Ada apa ya? Sebenarnya, ada hal penting apa itu ya? Ayah yakin. Kalian pasti sudah tahu keadaan negeri kita semakin hari, semakin sulit. Kemarau panjang menyebabkan persediaan makanan kita semakin menipis. Jika ini berlangsung terus, kita bisa mati kelaparan. Ayah tidak mau. Hal ini terjadi pada rakyat kita. Ayah mendengar di negeri Mesir ada seorang raja muda yang sangat adil dan bijaksana. Dan sebelum kemarau panjang ini datang, raja muda itu telah membangun lumbung-lumbung makanan dan bak-bak air yang cukup untuk kebutuhan penduduk Mesir selama musim kemarau. Ayah ingin kalian berangkat ke Mesir untuk menemui raja muda itu dan mintalah makanan untuk persediaan kita darinya. Baiklah ayah, kami akan segera bersiap-siap untuk berangkat ke Mesir. Kita sudah sampai. Wah, pegang sekali ya. Iya. Lihat, sepertinya itu gudang penyimpanan bahan makanan. Wahai pengawal, kami sepuluh bersaudara datang dari negeri Kan'an. Kami datang ke sini bermaksud untuk menemui raja muda. Tolonglah. Kalian tunggu saja di sini sebentar. Maaf tuan, ada sepuluh bersaudara dari negeri Kan'an ingin bertemu. Dari negeri Kan'an? Baiklah, bawa mereka semua menghadapku. Baik tuan. Ya Allah, mereka itu adalah saudara-saudaraku. Maha besar Allah pengatur segala sesuatu. Tapi sepertinya mereka tidak mengenaliku. Jika mereka tidak mengenaliku, untuk sementara waktu aku tidak akan memberitahukan siapa diriku sebenarnya. Wahai tuan-tuan semuanya, siapakah dan dari mana asal kalian semua? Wahai raja muda yang mulia, kami adalah putra Nabi Yaakub dari negeri Kan'an. Kami dua belas bersaudara. Seorang adik kami bernama Bu Nyamin, sedang menemani ayah kami yang sudah tua dan juga buta. Ayah buta. Katakan padaku, apa yang menyebabkan ayah kalian buta? Karena ayah kami sangat bersedih dan selalu saja menangis sejak kepergian Yusuf yang tewas diterkam oleh binatang buas. Rupanya saudara-saudaraku belum bertobat kepada Allah. Mereka benar-benar lupa kalau aku adalah adiknya yang dulu mereka lempar ke dalam sumur. Lalu apa maksud kalian menemuiku? Maksud kedatangan kami adalah memohon kemurahan hati tuan agar kami diizinkan untuk membeli persediaan makanan kerajaan tuan. Negeri kami dilanda kemarau panjang. Ternak dan tanaman kami banyak yang mati. Akibatnya tidak ada yang dapat kami hasilkan tuan. Tolonglah. Baiklah. Pengawal? Ya tuan. Berikan kepada mereka gandum sebanyak yang mereka sanggup membawanya. Baik tuan. Hamba akan melaksanakannya. Saya sudah penuhi permintaan tuan-tuan. Sekarang giliran tuan-tuan yang harus memenuhi permintaan saya. Bagaimana? Saya sebenarnya meragukan kata-kata kalian. Saya ingin membuktikan apakah semua yang telah kalian katakan itu benar atau dusta. Kalian boleh datang kembali kemari dengan syarat harus membawa bunyamin. Tanpa dia, jangan harap kalian mendapatkan gandum dariku lagi. Baik tuan. Terima kasih. Kami permisi dulu tuan. Ayah, kami datang membawa sepuluh karung penuh dengan makanan dan juga... Raja muda itu mengembalikan emas milik kita. Mahasuci Allah. Apa maksudnya? Persediaan gandum kita sudah hampir habis. Kita harus kembali lagi ke Mesir. Ayo, kita temui ayah sekarang. Ayah, persediaan makanan kita sudah menipis. Kami akan kembali lagi ke Mesir. Tapi ayah, sesuai permintaan Raja Muda, kami harus membawa bunyamin. Kalau tidak, kami tidak akan mendapatkan apapun dari Raja Muda itu, ayah. Tidak. Kalian sudah membuat Yusuf celaka. Sekarang kalian ingin membawa bunyamin, adik kalian. Tapi ayah, Demi Allah, ini sungguh syarat yang dibinta oleh Raja Mesir. Tanpa bunyamin, Raja itu tidak akan memberikan apa-apa pada kita, ayah. Baiklah. Kuizinkan kalian membawa bunyamin. Tapi aku tidak ingin kehilangan anak untuk yang kedua kalinya. Ingat itu. Terima kasih, ayah. Kami berjanji akan menjaga bunyamin dengan baik. Terima kasih, ayah. Hari, tinggallah di sini. Makan dan minumlah sepuas, tuan-tuan. Silakan. Pengawal, tolong antarkan mereka untuk beristirahat. Tapi tinggalkan bunyamin di sini. Karena aku ingin berbicara dengan bunyamin sebentar. Hei, kenapa kau melambut? Sebenarnya, sebenarnya begini, tuan. Kalau saja saudaraku Yusuf masih hidup, tentulah aku tidak akan kesepian seperti sekarang ini. Bagaimana kalau aku menggantikan posisi kakakmu yang hilang itu? Apa kau akan merasa senang, bunyamin? Oh, tentu. Aku akan senang sekali. Tapi bagaimanapun juga, tuan tidak dilahirkan dari rahim ibuku. Dan juga bukan putra Yaakub, ayah kami semua. Bagaimana bisa menggantikannya? Bunyamin adikku, apakah engkau sama sekali tidak mengenali aku? Aku adalah Yusuf, saudaramu, bunyamin. Apa itu benar? Bagaimana itu mungkin? Pandanglah wajahku baik-baik. Tidakkah ada suatu tanda yang mengingatkan engkau bahwa aku adalah saudaramu? Ah. Benar. Ya, kau adalah saudaraku, Yusuf. Bagaimana kau bisa menjadi seperti ini, kak? Maukah kau mendengar ceritaku, bunyamin? Iya, kak. Kesepuluh saudara kita telah berlaku jahat padaku. Apa? Mereka memasukkan aku secara paksa ke dalam sebuah sumur. Berhari-hari, aku di dalam sumur hingga akhirnya datang musyapir yang mengambil air dari sumur itu. Kesempatan itu aku manfaatkan untuk keluar dari sumur. Ia membawaku ke Mesir. Selanjutnya aku dipaksa bekerja pada seorang petinggi kerajaan Mesir. Karena ketampanan ku, rupanya majikan ku tergoda dan memaksa aku mengkhianati suaminya. Karena aku menolak, ia marah. Ia melaporkan bahwa aku telah menggoda dan berbuat buruk padanya. Hingga aku dijebloskan ke dalam penjara. Saat dipenjarah, dengan izin Allah, aku mampu menafsirkan mimpi raja. Lalu raja membebaskan aku dari penjara dan membersihkan nama baikku dengan mengumumkan kepada rakyat bahwa aku tidak bersalah. Kemudian, aku dipercaya menjadi seorang menteri yang mengatur perekonomian dan pertanian kerajaan ini. Hingga akhirnya, aku dipercaya dan diangkat menjadi seorang raja muda. Begitulah kisahku, adikku. Sedangkan kakak pergi, ayah terus menangis sampai matanya buta. Aku sudah mendengar tentang itu. Aku akan berdoa kepada Allah untuk kesembuhan ayah. Dan kita semua akan berkumpul kembali. Tetapi ingat, untuk sementara waktu, kau jangan bercerita pada siapapun siapa aku yang sebenarnya. Alangkah mulianya raja muda itu. Pasti ayah akan bersuka cita menyambut kepulangan kita. Aku jadi tidak sabar ingin cepat kembali ke rumah. Berhenti! Ada apa? Wahai gerangan pengawal menghentikan kami. Kalian semua harus digeledah. Memangnya kenapa? Apa salah kami, Tuhan? Dengar, raja kami kehilangan sebuah piala emas. Dan kami mencurigai salah seorang dari kalian telah mencuri piala emas tersebut. Demi Allah, kami ini orang baik-baik. Kami bukan pencuri. Kami tidak percaya sebelum kami membuktikannya. Ayo, ikut menghadap raja. Pengawal, geledah barang-barang mereka. Ini milik raja. Hah? Kenapa piala itu bisa ada di sana? Siapa yang membawa karung ini? Itu milik Bunyamin, Tuhan. Ini pasti bagian dari rencana, Kak Yusuf. Aku ingin tahu, apa hukuman untuk pencuri di negeri kalian? Dijadikan budak oleh orang yang kecurian, Tuhan. Tapi, Tuhan, kami tidak mengerti kenapa ini sampai terjadi. Kami mohon, lepaskanlah adik kami. Kami sudah berjanji kepada ayah kami. Dia akan pulang dengan selamat. Ayah pasti akan sedih dan murka kepada kami. Ambilah satu atau dua orang dari kami sebagai gantinya, Tuhan. Kami mohon lepaskan dia. Tidak mungkin. Kami tidak mungkin menahan orang yang tidak bersalah. Itu tidak mungkin. Mustahil. Kalau begitu, izinkan saya untuk tinggal bersama Bunyamin di sini. Agar perasaan ayah kami sedikit tenang. Kalau begitu, baiklah. Kau kuizinkan. Terima kasih banyak, raja. Kalian pulanglah menemui ayah dan ceritakan apa yang terjadi di sini. Cepatlah. Apa yang telah kalian perbuat pada Bunyamin? Tidak. Aku sudah kehilangan Yusuf. Sekarang, aku juga harus kehilangan Bunyamin dan Yahusha. Ayah, ayah jangan bersedia. Kami pasti akan kembali ke Mesir. Untuk membojok raja, agar bisa membebaskan Bunyamin, ayah. Tuhanku raja yang mulia, kami datang untuk memohon kemurahan hati Tuhan. Ayah kami sekarang bertambah sedih dan juga menderita. Kami mohon, ampunilah kesalahan adik kami, Bunyamin, Tuhan. Lepaskanlah dia, Tuhan. Kami mohon, tolonglah, sehingga penderitaan ayah kami bisa berkurang. Aku ingin bertanya pada kalian. Apakah kalian sudah lupa? Kepada Yusuf, adik kalian semua, ketika itu kalian merasa dengki terhadapnya. Kalian lemparkan ke dalam sumur yang dingin. Lalu kalian pulang tanpa mempedulikan tangis dan nasibnya. Dari mana dia tahu semua itu? Akulah Yusuf, Putra Yaakub, aku adik kalian. Ampuni kami, Yusuf. Kami telah berpajah padamu. Waktu itu, setan terkutuk telah menguasai hati kami, Yusuf. Sekarang terserah engkau mau memberikan balasan apa pada kami. Sudahlah, lupakan yang telah berlalu. Aku telah memaafkan kalian semua. Yang terpenting, Mohonlah ampun kepada Allah atas dosa-dosa dan kesalahan kalian. Pulanglah ke kanan dan ajak ayah kemari. Juga berikan bajuku ini kepada ayah. Dengan izin dan kendak Allah, mata ayah akan sembuh seperti semula. Sekarang, pulanglah kalian menemui ayah. Baiklah, Yusuf. Ya Allah, aku mencium bau Yusuf. Ya, aku mencium bau Yusuf. Ayah, kami membawa sesuatu. Kami mohon, ciumlah ini, ayah. Ayo. Bau Yusuf. Aku mencium bau Yusuf. Mataku. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah telah mengembalikan penglihatanku. Alhamdulillah. Ayah, sebenarnya dulu Yusuf tidak tewas diterkam oleh binatang buas. Kami telah membuangnya ke sumur dan meninggalkannya di sana, ayah. Dan ternyata, Raja Muda Mesir yang selama ini menolong kita adalah Yusuf, putra ayah. Ayah, tolonglah. Maafkan kami. Kami telah berbuat nista, ayah. Maafkanlah kami. Ayah telah memaafkan kalian, anakku. Dan ayah akan memohonkan ampun kepada Allah untuk kalian semua. Dan Yusuf telah meminta kami untuk menjemput ayah. Dan kita pun diminta bersama-sama berangkat ke Mesir secepatnya, ya. Kalau begitu, bersiap-siaplah kalian. Kita berangkat sekarang juga ke Mesir. Ayah! Yusuf, anakku! Ayah! Yusuf, anakku. Alhamdulillah kau selamat, nak. Ayah, betapa aku merindukanmu. Maafkan anakmu ini yang tidak pernah menjenguk engkau, yang begitu bersedih atas kehilanganku. Disebabkan tugas yang diamanahkan kepadaku untuk memenuhi kebutuhan pangan seluruh penduduk selama kemarau panjang di negeri ini. Maafkanlah aku, ayah. Sudahlah, nak. Tidak ada yang perlu dimaafkan dan disesali. Semua ini adalah kehendak Allah. Dan kalian semua, wahai anak-anakku. Jadikanlah peristiwa ini sebagai pelajaran. Dan karena peristiwa ini pula, kita dipertemukan dalam keadaan hati yang bersih, yaitu saling memaafkan. Mudah-mudahan semua ini bisa menghapus dosa-dosa kita. Sudah sepantasnya kita berserah diri dan memohon ampun kepada Allah. Wahai ayah, dan engkau, wahai adikku Yusuf. Sekali lagi kami menyampaikan penyesalan kami yang sebesar-besarnya atas apa yang telah kami lakukan dengan peristiwa ini. Mudah-mudahan kami tidak lagi menjadi orang-orang yang zolim terhadap orang lain maupun terhadap diri kami sendiri. Dan kami sangat bersyukur atas nikmat dan karunia ini. Segala puji bagimu, ya Allah. Maha suci engkau, ya Allah. Engkau telah memberikan kami nikmat dan karunia yang begitu besar pada hari ini. Limpahkanlah rahmat dan kasih sayangmu kepada kami semua. Amin. Wahai ayah, wahai kakakku sekalian, dan engkau, wahai adikku punya amin. Sebaiknya sekarang kita bersyukur dan memohon keridoan Allah bersama-sama. Alhamdulillah. Nabi Yusuf Pada saudara maupun kawan suatu saat Yusuf berpimpin. Nabi 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 Yusuf berpimpin. Terima kasih